Intro Kembali lagi di Selam Itu Indah Masih di tema kita hari ini adalah Obat pencegah marah Sebelum kita mendengarkan tausia lanjutan dari Ustadz Maulana Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar Sama bintang tamu kita, Nadia Tanya-tanya boleh kan? Boleh Nadia kan sekarang umur berapa? 18 Masih muda Man Nadia 18 tahun ini kan gak mungkin gak pernah marah sama sekali dong Dalam hidup pasti pernah marah kan Tapi pernah gak Nadia itu marah sampai marahnya tuh yang Kalau orang udah bilang nih sampai naik ke ubun-ubun gitu Tapi akhirnya nyesel Pernah sih pernah Cuman kan kalau marah jarang Biasanya mungkin karena kalau lagi dapet gitu Itu gimana? Nah lagi dapet Dapet apaan? Bener-bener Wanita itu emosinya akan berubah pada saat Menuju itu Ya masa-masa yang datang bulan itu kan Betul Nah itu apalagi wanita yang sudah menopos Itu lebih beda lagi Emosian lagi? Enggak Emosian lagi Oh lebih emosi bu ya? Lebih emosi Emang udah ada yang menopos? Hah? Udah ada yang menopos? Banyak Banyak Saya gak minta nunjuk loh Jadi jangan kan Ini buat suami Buat suami Buat laki-laki Lihat kondisi wanita Oh gitu Kalau tahu itu pada saat Maaf ya Tiap tamu-tamu bulanan itu Harus kita pahami Oh iya saya lagi datang bulan Pahamilah Makanya Jangan memancing emosi Tapi apa yang pada saat itu terjadi Sampai akhirnya nyesel Apa Nat? Pas lagi mau datang bulan marah-marah Kalau kayak gitu kan Nanti gak sengaja bikin orang Ternyata tersinggung Siapa yang kena jujur aja langsung waktu itu Kena marah Sampai Sampai Oh dasyat banget gitu Ini temen Nadia Temen? Iya Temen sekolah atau temen kuliah? Enggak Temen syuting sih Temen syuting? Iya Namanya kaulnya gitu Cowok? Iya Gara-gara lagi gitu digoda-godain Iya Terus dimarahin gimana sama Nadia? Iya Nadia ngambut Terus Ya sebenarnya biasa aja sih Cuman Nadia-nya jadikan Tersinggung Dia ngomong apa gitu Nadia tersinggung gitu Terus dia Sampai gimana tuh Tapi Nadia tersinggung Terus bikin dia tersinggung balik gitu Jadi Nadia hanya yang gak enak gitu Oh ya Allah Ini juga nih Pak Ustadz nih Buat perempuan-perempuan Yang tiap bulan datang tamu Ini gimana cara mengontrol emosinya Mending jangan keluar dulu deh Mending jangan ketemu orang deh Sampai tamunya pulang Iya sengaja Dari tamu datang bos Sampai tamunya pulang Jangan ketemu orang kalau bisa Mending jangan terlalu ketemu orang Oh gitu Karena orang akan kena semua Masya Allah Iya Bu ada yang lagi datang tamu gak Bu Jangan datang ke sini Bu Bukan begitu Ntar marah lagi sama kita Jangan ya Bu ya Iya Nah ini perempuan-perempuan nih Mudah-mudahan bisa mengontrol emosinya Ustadz yang mau tampakkan dikit Setiap bulan dong marahnya ya Tidak juga Kalau dia sudah terbiasa nanti Oh iya Itu di awal-awal saja Kalau sudah terbiasa Sudah kontrol Sudah paham Lanjut nih Kita masuk ke tema kita hari ini Masih diobat Pencegah marah Nih Ustadz Syam nih Coba Berikan tausianya juga Kepada kita semua Kepada zaman yang ada di rumah Bagaimana caranya Hak marah tetap tersalurkan Tetapi Tetap bisa menjadi pemaaf Silahkan Mohon izin waktunya Kalau lagi marah Biasanya Bu Kalau misalnya lagi marah banget Terus gak kita salurkan Itu bisa sakit kepala ya Kalau misalnya Lagi marah tapi Didiemin gitu Bisa jadi penyakit gitu ya Soalnya darahnya lagi Panas-panasnya gitu Pernah gak marah gitu Terus gak diomongin Pernah ya Tapi ibu bener itu caranya Bu Karena Kita akan bahas Bagaimana kah caranya Supaya kita tetap Bisa menyalurkan amarah Akan tetapi Tetap bisa jadi Seorang yang Pemaaf Bagaimana caranya Kata Rasulullah S.A.W. Sabda Rasulullah Wa idha gadibta Faskut Kalau kalian lagi marah Diem Kalau kita kebalikannya Lagi diem Gak mau diganggu Lagi Lagi dateng Lagi dateng ya Tamunya Lagi diem terus Terus ada yang nyolek-nyolek Bukan tambah diem Malah tambah Gitu ya Ya jadi kebalikannya Padahal Rasulullah Kalau kalian lagi marah Diem Faskut Itu adalah cara yang pertama Ketika menyelurkan amarah Menyelurkan amarah Dengan diem Dalam hati aja Ngomel Gak apa-apa Ngomel Gak apa-apa Yang penting dalam hati Karena Allah memaafkan Apa saja yang ada di dalam hati Akan tetapi Belum diucapkan Allah Insya Allah Allah memaaf Allah memaafkan Yang kedua Ketika kita marah Bagaimana kah cara Mengendalikannya Supaya kita tetap Digolongkan orang yang Pemaaf Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah mendapati Dua orang yang Sedang bertengkar Saling mencela gitu Lu apa sih Lu gimana sih Saling mencela di jalan Ketika Rasulullah Datang Rasulullah bilang Aku tahu Cara yang paling tepat Untuk kalian Apa itu A'udhu billahi Minas shaytanir rajim Kalau di dalam Al-Quran Disebutkan Wa idha qara'tal qur'ana Fasta'idh billahi Minas shaytanir rajim Mengapa Allah Sebutkan di dalam Al-Quran Demikian Karena Ketika kita Melakukan kebaikan Pasti setan datang Datangi kita Untuk membujuk rayu Untuk marah Mungkin Allah katakan Qara'tal qur'ana Membaca Al-Quran Kalian A'udhu billahi minas shaytanir rajim Ternyata bukan hanya itu Setiap kita melakukan sesuatu Harus didahului dengan A'udhu billahi minas shaytanir rajim Karena pasti ada gangguan setan Cara yang ketiga Ketika kita marah Menurut hadis Rasulullah Adalah Ketika kalian marah Dalam keadaan berdiri Duduklah Ketempat yang Lebih rendah Ketika kalian marah Dalam keadaan duduk Berbaringlah Kalau kalian dalam berbaring Selang marah Berwuduklah Kalau kalian sudah berwuduk Masih marah Sholatlah Dua rakaat Kalau kita kebalikannya ya bu Ya Kebalikannya enggak bu Kadang kalau lagi duduk Terus ada yang bikin marah Ngeselin gitu Nge-betein Gimana Nadia Kalau lagi duduk Terus ada yang bikin Beten Nadia Gimana Ya udah berdiri Berdiri kan Kebalikannya Kebalikannya Ibu-ibu gitu juga ya Kalau anak lagi ngeselin Lagi duduk Pasti berdiri Mana itu Nah kebalikannya Rasulullah mengajarkan Ketika kalian sedang berdiri Lalu marah Itu malah duduk Gimana enggak tambah marah Kalau kebalikannya yang dilakukan Ketika kalian marah Dalam keadaan duduk Berbaringlah Ketika kalian marah Dalam keadaan berbaring Berwuduklah Kenapa berwuduk Kenapa berwuduk Karena ada air Bikin ngadem gitu Ketika kalian masih marah Maka sholatlah Sholat yang dimaksud Boleh saja berzikir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Berzikir Karena zikir itu Tatoma innul kulub Menenangkan hati Karena marah itu juga Berasal daripada hati Digolongkan para pemaaf Karena mereka mampu Menahan amarahnya Ketika itu Rasulullah Mendapati orang yang sedang mencelah Rasulullah bilang Apa tadi yang pertama bu Yang pertama Kalau kalian marah Maka Diamlah Diamlah Benar diam Yang kedua Ketika kalian marah Mintalah perlindungan Daripada syaitan Yang ketiga Marah kepada kita Kita jangan balas marahnya Tapi langsung kembali pada diri Kita bercermin Ada apa yang salah Apa yang salah Kenapa dia bisa marah Terfeksi diri Sama kalau ibu-ibu Lagi datang bulan Baca ini Setiap datang bulan Mohon maaf Karena tadi kita bahas Kenapa marah Jadi gak bisa meninggalkan Gini Baca ini ketika datang bulan Pertama kali ya Pas keluar pertama Baca ini Baca ya Baca ya Baca ya Baca ya Baca ya Ini baca Jadi baca nanti Apa nih bacanya nih Pertama kali Pertama kali Datang langsung baca Baca Jadi baca ini Baca ya Tubuh baca aja udah Baca dua kata Alhamdulillah Wa astagfirullah Alhamdulillah Wa astagfirullah Jadi pada saat keluar Jangan Eh keluar Bukan itu nih Alhamdulillah Wa astagfirullah Sebentar Pak Ustadz Alhamdulillah kalau dapat Diskon dari Allah Astagfirullah Kalau siapa tahu Ada dosa Ketika kita Parasat alangan Pak Ustadz Saya mau kasih kesempatan Lu sama jamaah Yang ada di studio dulu nih Untuk bertanya langsung Sama Pak Ustadz Dan juga Ustadz Syam Boleh Yuk jamaah yang mau bertanya Silahkan Angkat tangannya Silahkan Ayo sebentar Mana Oh ini dulu Ibu silahkan Mohon izin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Anik Murtado Dari fakultas Dharma Wanita Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Mau tanya Pak Ustadz Ya silahkan Bu Suami saya Asalkan saya jangan dihukum Enggak itu cuma Suaminya aja Suaminya Pak Ustadz Suami saya adalah Pekerja keras Pulangnya sering terlambat Dalam keadaan marah Pernah juga Anak saya juga sering Kena semprot Semprot sama air Apa marah Bu Ya kena marah Pak Ustadz Oh kena marah Maksudnya Saya sudah berusaha Mengingatkan untuk beristighfar Untuk sering ke masjid Malam Salat malam Terus bagaimana Pak Ustadz Adakah doa khusus Untuk melunakan hati suami saya Pak Ustadz Terima kasih Terima kasih banyak Tepuk tangan lu dong nih Bagus nih pertanyaan ini To the point Ibu bertanya tentang doa Tapi ingat Doa itu Bisa langsung dilakukan Tanpa ada Perbuatan sebelum doa itu Jangan langsung berdoa Tapi ada rangkaian doa sebelumnya Ada kegiatan sebelum doa Ibu Istri itu adalah Obatnya suami sebenarnya Bagaimana pemarahnya suami Ketika lihat istrinya Menyejukkan hatinya Makanya Mencarilah istri yang Menyejukkan hati Menyenangkan hati Jadi ibu punya anak Berarti sudah Jodohnya aman sudah Tinggal doanya Surah Ali Imran Ayat 200 Ketika ada orang marah Bacakan surah Ali Imran Ayat 200 Redah marahnya itu Surah apa bu? Ali Imran Ayat 200 Kalau istri lagi Mau tambahin lagi Masih marah suaminya Tidak mampan ini Saya rasa mampan sih Cuma kadarnya aja Kurang Takarannya kurang Kalau masih marah Bacakan di air Ditiupkan di air Kasih minumkan Kalau masih marah lagi Pada saat dia tiup Telinganya Surah Ali Imran Ayat 200 Masya Allah Ibu jelas ibu ya Ali Imran Ayat 200 Doanya Yang di rumah juga Nah buat yang di rumah juga Kalau lagi marah Baca Ali Imran Ayat 200 Betul Pak Ustadz nih Kita lanjutkan lagi nih Buat jam main di rumah juga Setelah ini kita akan mendengarkan Tosya dari Ustadz Maulana Tentang bagaimana Agar marah Tidak menimbulkan penyesalan Kayak tadi Maksudnya Apus-apus foto Atau sobek-sobek foto Ntar nyesel Nih buat jam main di rumah juga Nanti kita akan bagi-bagi hadiah Telepon aja kesini sekarang ke 791-87700 Untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek Di 021-791-8711 Kita akan segera membayar lagi Tetap di Selam Itu Indah Jamaah Or Jamaah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.